yang menganehkan juga bagi saya kenapa mega dan temannya itu baru sekarang bersuara padahal mereka tidak pernah diperiksa mereka tidak pernah memberikan keterangan di tempat yang seharusnya misalnya di polisi dan di pengadilan begitu iya ngeladenin tuyul tantrum kayak gini mengusah serius-serius ya eh bang rajman 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 aja deh eh rajman fitra Elsa ya nah yang aneh itu kenapa orang-orang kayak lu ini masih ada hidup di Indonesia ya mending kirim aja ke Israel ya ahlanya orang Yahudi ah iya nggak ada kepekaan nggak punya hati nurani terhadap sesama anak abang saya ah ah yang di otaknya itu dipikirannya aja duit-duit aja wei duit gak dibawa mati woi apa-apa baca bismillah assalamualaikum tapi atur duraninya nggak dipakai izin speech ya man jadi begini kalau yang kau bilang itu kenapa mereka baru sekarang bersuara itu kalau diizinkan mereka dari dari dulu bersuara atau pihak Pak Rudiana mencari fakta sesuai dengan fakta yang ada persoalan ini enggak sampai sejauh ini persoalan ini enggak sampai seribut ini bahkan Hai saksi yang dihadirkan ke persidangan saksi yang meringankan itu tidak disumpah kok kok baru sekarang enggak kau ribut Hai seharusnya kau itu mulutnya aja rasman itu ya Pak kami minta sama orang yang mengetahui fakta kasus pina ini kasih segera untuk bersuara untuk mencari keadilan itu seharusnya ngomong begitu jangan menghambat orang yang ngomong benar itu jauh lebih mempersulit lagi Anda paham nggak pasti nggak paham orang kepalanya aja isinya tepung lu yang aneh iya lu yang aneh bukan mereka lu yang aneh mister pertanyaan aneh dari orang aneh cocok cocok bener cucok meong Hai mister potato mister potato katanya pintar tapi malah pertanyaan aneh yang dilontarkan ah macam mana pula mana main mana main mana main ah ulalah mister potato mister potato harus diingat peristiwa tersebut terjadi di kota kecil bahkan secara ekonomi saja menengah ke bawah pemahaman terkait kuasa hukum dan lain sebagainya minim apalagi mereka faham betul yang dihadapi ini siapa dan peristiwa apa otomatis ada begitu banyak rasa takut dan rasa khawatir bila berbicara berbeda hanya dengan saat ini ada yang memfasilitasi ada yang mendampingi dan lain sebagainya apalagi menjadi solotan publik otomatis secara keberanian mereka semacam memiliki booster semacam ada yang melindungi maka saat ini mungkin saja dianggap waktu yang tepat untuk mereka berbicara please deh ah masa hal seperti itu aja tidak difahami oleh mister potato katanya pintar intelek kok kayak ngono intelek bila sudah terjepit apapun dilontarkan bila sudah terhimpit apapun dipertanyakan untuk mencari sebuah alasan untuk mencari sebuah pembenaran terbentur kanan kiri atas bawah bukan ya terbentur dengan kenyataan dan fakta ayo ayo bingung buat melangkah bukan iya iyalah masih iya iya dong kalau bingung melangkah aduh mister potato oh mister potato balik cunggir aja jangan bisa melangkah itu gak aneh rasman kau yang aneh ya kau itu aneh kenapa pada saat orang lagi memberikan keterangan mengenai kebenaran kau selalu counter ya kan kau selalu merasa panas ketika orang ngomong kebenaran tentang kasus ini kau bilang pula mereka berdoa aneh karena baru muncul sekarang mereka baru muncul sekarang karena memang mereka saat ini baru diminta keterangan baru diminta keterangan saat ini dengar gak kau podcastnya makanya budaya kan mendengar rasman jangan ngomong aja kau gak mau mendengar ngomong terus kerjaanmu gak mau denger orang kayak mana lah kau di rasman rasman dan lagi 2016 lalu sosial media tidak sebesar sekarang ya kan gak bisa dulu gak semudah itu memviralkan ini memviralkan itu gak semudah itu kalau sekarang kau kedip aja salah viral ngerti kau rasman paham maksudnya ya masih paham rasman rasman kalau kau lah aku lihat tertutup kepala kodong buang saya berani sumpah pocong sama dia kalau gara-gara saya ini ayo kami sumpah pocong dia islam saya islaman ya jangan di belok-belok mengerikan ini orang maunya apaan ya setiap ada kelamaian selalu ikutan kayaknya butuh eksposur bener gitu ya setiap ada yang amai selalu ikut nimbrung kayaknya kalau gak ikut nimbrung tuh kayaknya berat badan bakal turun kayaknya gak ngerti nih orang tuh maunya apa ya coba difikir deh setiap ada keramaian selalu ikut nimbrung kayaknya ada yang kurang kalau dia gak ikut nimbrung tuh ribet punya urusan kalau Mr. Potato udah ikutan nih keramaiannya gak pugu ulalah lagian siapa yang ngajakin lu buat sumpah pocong kagak ada kagak ada yang ngajakin lu kagak ada serius kagak ada kepedean bener sih biar dilawan berasa diajak kagak ada yang ngajak serius males ngajakin lu urat syarab pada lepas tulang-tulang pada bengkok kalau ngajakin lu Rasman cuma 2 menit kagak ada yang ngajakin lu udah cuci kaki cuci tangan cuci muka gosok gigi minum susu bobo alright ulalah alright inilah tanggapan Bang Rasman setelah dibuka isi pesan SMS dari HP si Fina ternyata ditemukan ada percakapan dan itu sudah disampaikan tadi di media ini saya lihat bahwa di pukul 22 lebih 14 menit masih ada percakapan antara almarhum Afina dengan 2 temannya termasuk Mega ini muncul lagi persepsi baru kenapa kok selama ini percakapan-percakapan ini percakapan-percakapan ini tidak diungkap ke permukaan yang menganehkan juga bagi saya kenapa Mega dan temannya itu baru sekarang bersuara padahal mereka tidak pernah diperiksa mereka tidak pernah memberikan keterangan di tempat yang seharusnya misalnya di polisi dan di pengadilan begitu walau si paling persepsi Bang Rasman yang lebih aneh dan lucunya ya Bang Rasman bukan masalah pesan SMS yang baru dibuka sekarang yang lebih lucu ya tim penyidik yang menangani kasus ini di tahun 2016 kenapa tidak dilakukan dari dulu gitu Bang Rasman padahal HP-nya itu ya ada di kepolisian Bang Rasman dong porak bukan malah timbul persepsi baru ini itu ini itu semua orang juga bisa kalau mengandalkan persepsi yang susah itu membuka kalau ada kebongan itu kebongkar itu Bang Rasman salahkan saja sama tim penyidik kenapa tidak dilakukan dari dulu jangan anggil anggil anggil